Intro Jin BTS mendapat tren di seluruh dunia dengan aus baru berjudul Rears. Fans senang saat dirilis banyak tweet, komentar, dan postingan di seluruh dunia tentang lagunya. Itu adalah lagu solo aus yang ditunggu-tunggu untuk drama TV Angelisan. Vokal malaikatnya menyentuh banyak orang. Jin bernyanyi dari hatinya dan liriknya sangat menyentuh. Jin memang menyanyikan karya agung lainnya. Apa kamu sudah mendengarkan lagunya? Di sisi lain, Jin meninggalkan komentar di bawah pesan penggemar yang memberitahu para anggota untuk meninggalkan perusahaan hype. Jin bereaksi terhadap seorang penggemar yang meminta para anggota untuk meninggalkan perusahaan. Baru-baru idu di Weeford, seorang penggemar meninggalkan pesan yang terlihat dengan santai memberitahu para member BTS untuk meninggalkan label hype. Pesan itu berbunyi, Teman-teman, ayo pergi atau keluar dari perusahaan. Di bawah pesan itu, Jin meninggalkan komentar singkat. Hah? Kenapa? Tulisnya. Di situs komunitas, beberapa netizen melindungi Jin sementara yang lain menyatakan bahwa mereka memahami perasaan negatif para penggemar terhadap perusahaan. Beberapa juga mengatakan bahwa bagian anggota dalam saham perusahaan mungkin akan membuat aneh untuk memberitahu anggota seperti itu untuk pergi. Sementara itu, reaksi tertentu terhadap klaim di atas membantah pernyataan tersebut dan mengatakan, Apakah menurutmu hanya karena seseorang punya beberapa saham di perusahaan mereka memilikinya? Berpikir bahwa BTS sama dengan hype. Berhentilah berspekulasi tentang apapun antara para anggota dan perusahaan. Reaksi yang lain? Saya pikir Jin tahu situasi kami dengan pasti, jadi saya harap dia memberitahu anggota lain yang lain menulis. Saya mengerti bahwa para penggemar punya perasaan negatif terhadap perusahaan, tapi apakah mereka tidak tahu bahwa hal-hal ini dapat menyakiti para anggota? Yang lain menulis. Saya setuju bahwa perusahaan patas dikritik, tapi saya ingin orang-orang meninggalkan para anggota sendiri. Yang lain menulis. Aku benci hype, tapi aku tidak ingin mengatakan hal itu di depan penyanyiku. Yang lain menulis. Bukankah Jin menyukai perusahaannya? Yang kedua, dampak Jimin BTS dalam publisitas dan pendapatan untuk Eternals diakui oleh Marvel Studio dan tim Eternals. Fans sangat bersemangat menonton produksi Marvel terbaru Eternals hanya untuk menyaksikan nama Jin di kredit akhir film. Banyak yang telah membeli tiket untuk film tersebut dan telah mengambil rekaman dan foto namanya di layar bioskop dan di postingan Twitter dengan bangga. Ada juga iklan nasional oleh penggemar yang mulai tayang pada 3 November saat film dibuka di bioskop. Secara keseluruhan, masuknya lagu Friends yang ditulis, digubah, dan diproduksi oleh Jimin telah membawa banyak publisitas dan pendapatan untuk film tersebut. Tampaknya tim produksi film dan perusahaan produksi film di mana film tersebut dirilis telah memperhatikan pengaruhnya terhadap film itu. Pada tanggal 6 November, akun resmi Eternals di Twitter memposting tangkapan layar nama Jimin yang dikreditkan di bawah Friends sebagai penulis lagu seperti yang telah dilakukan penggemar dan akun resmi Marvel Studio meretweet-tweet ini. Ini adalah indikasi yang jelas dari pengakuan atas dampak positif Jimin pada film dari kedua belah pihak dan terutama terlihat dalam hal publisitas dan pendapatan dari penjualan tiket. Tepat setelah tweet dari at the Eternals ini, penggemar sekali lagi dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan melihat idola mereka dan kontribusinya pada film diakui. Saat mereka mengungkapkan kebahagiaan mereka untuk Jimin dan memberi selamat kepadanya, 5 kata kunci terkait Jimin segera memasuki peran Twitter. Untuk liputan media, ada artikel non-stop dari berbagai media di Korea Selatan dan internasional yang meliputi berita lagu Jimin yang pertama kali ditulis sendiri, digubah dan diproduksi yang dimasukkan dalam film Eternal sebagai soundtrack. Star News, Newsend, GQ, Sportweb, Naverd, Osen, dan media lainnya telah melaporkan berita tersebut dan oleh karena itu telah menghasilkan banyak publisitas untuk film tersebut. Selain itu, semua stasiun televisi utama juga meliput berita tersebut berulang kali termasuk YTN, OBS, SBS Morning White, KBS, NBC, dan JTBC. Secara internasional, ada publikasi dari Tim Vogue, Republik World, Bollywood Life, Music Times, Hindustan Times, Newsweek, Newsbreak, dan banyak lainnya. Selain itu, setelah melihat tingkat perhatian yang diambil oleh berita tersebut, jaringan berita utama melanjutkan melaporkan bagaimana semua orang membicarakannya. Media masih terus meliput berita seperti publikasi terbaru dari majalah PopSugar dan Esquire di Amerika Serikat, Mary Clary dari Korea Selatan, Korea Star Daily di China, dan Kompas TV di Indonesia, dan lain-lain. Semua publikasi dan laporan berita di televisi menyebutkan bahwa Jimin menulis, menggubah, dan memproduksi lagu Friends. Dengan demikian, publisitas yang dihasilkan dapat dikaitkan dengan keterlibatan Jimin. Beberapa penggemar mengorganisir beberapa kampanye iklan yang tidak diragukan lagi berkontribusi pada publisitas film juga hadir di Korea Selatan dan Paraguay. Outlet media sebagian besar melaporkan berita karena penerimaan berita oleh penggemar di Twitter yang mendapat berbagai tagar dan kata kunci yang sedang tren di Twitter untuk memberi selamat kepada Jimin. Tren tersebut muncul di beberapa negara dan juga dalam daftar tren dunia sejak berita tersebut terungkap hingga hari pembukaan bioskop di seluruh dunia. Dalam hal pendapatan, Deadline Hollywood melaporkan bahwa Eternals punya hari pembukaan terbesar di box office Rabu di Korea Selatan dengan 2,6 juta USD. Menjadikannya hari pembukaan terbaik kedua di negara itu selama pandemi. Lebih banyak laporan menunjukkan bahwa Korea Selatan punya hari pembukaan terbesar dalam pendapatan dari 14 pasar tempat film tersebut dibuka pada hari Rabu. Pada 5 November, sebelum pemutaran Jumat, Korea Selatan adalah pasar tertinggi kedua dalam pendapatan 4,1 juta USD tepat di belakang Amerika Serikat dan Kanada dan jumlahnya naik menjadi 6,2 juta USD setelah Jumat dan Korea Selatan tetap menjadi box internasional terkemuka pasar kantor sejauh ini. Sabtu saja menarik 4,4 juta USD, pasar menarik angka yang solid. Penggemar Jimin telah berkumpul untuk mendukung di Korea Selatan dan tidak mengherankan jika negara tersebut meraih angka terbaik dari semua pasar pembukaan. Fans mengatur untuk bertemu dan menonton film bersama di Daegu di hari Rabu dan hari-hari berikutnya di pertemuan di Ilsan, Danam, dan Busan. Lebih banyak penggemar di Kancau Internasional juga telah membeli tiket dan menonton film dan telah memposting berbagai reaksi dan nama Jimin di kredit akhir tentu saja. Postingan sejauh ini jumlahnya banyak. Pengaruh Jimin pada kesuksesan film di bioskop tidak dapat disangkal, dan penggemar memuji tim produksi film dan studio produksi karena mengakui kontribusinya terhadap hasil bagus di postingan. Perlu dicatat bahwa Marvel Studio adalah salah satu perusahaan produksi film terbesar dan paling berpengaruh di Hollywood dan di dunia, dan tidak pernah membutuhkan bantuan dari luar untuk membagi kat minat pada filmnya atau menjual tiketnya. Padahal biasanya, yang terjadi justru sebaliknya di mana perusahaanlah yang menaikkan status seseorang atau apapun yang terkait dengannya, baik itu aktor, akris, tradara, atau film. Oleh karena itu, merupakan hal yang besar bahwa perusahaan benar-benar mengakui Jimin dengan cara ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.